Intro Ya, anda masih bersama kami di iNews Today Bersama saya Dian Mirza dan juga Ratu Nabila Dan Pak Mirza ini ada sebuah tayangan kartun Untuk anak-anak viral dan jadi perbincangan warganet Indonesia Ya, karena ini terdapat adegan di sebuah keluarga yang memiliki dua ayah dan satu anak Akun Youtube Lilobby Indonesia Tengah ramai diperbincangkan warganet Dalam salah satu kontennya terdapat adegan seorang anak Berada di sebuah keluarga yang tidak menampilkan sosok wanita sebagai ibu Anak ini pun memanggil kedua orang tuanya dengan sebutan ayah dan papa Para orang tua yang mengetahui hal ini langsung mengeluhkan ke pihak pengawas tayangan anak-anak untuk bertindak Tayangan tersebut dianggap bertolak belakang dengan budaya dan norma masyarakat Indonesia Di mana pasangan homoseksual atau sejenis dianggap merupakan sebuah penyimpangan Ya, dan terkait tayangan kartun yang disisipi tema LGBT tersebut Saat ini kita akan membahas bersama psikolog anak dan juga keluarga dari RSKB Columbia Asia Pulau Mas, Mbak VK, dan juga ada komisioner KPAI, kluster perlindungan KAHM, Mas Kawian Selamat siang Mbak VK dan Pak Kawian Selamat Terlepas dari usia berapapun memang kan ada saran dari WHO dan IDAI ya Mbak Ica dan Mbak Ila Bahwa anak-anak itu perlu dipantau, didampingi dan ada batasan dari durasinya Jadi ketika anak-anak sudah terpapar, yang terpenting adalah ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang dari anak-anak Maka direspon dengan tidak reaktif sebenarnya dari orang tua Edukasi dari orang tua terkait dengan value-value dari orang tua itu sendiri juga perlu diperkuat ya Mbak Ila dan Mbak Ica Supaya jelas gitu ya apa harapan dari orang tua tentang pendampingan ini gitu Jadi memang kembali lagi orang tua perlu lihat apa yang dilihat oleh anak, postingannya Lalu dibahas dengan tidak reaktif, tidak reaktif suatunya jangan sampai jadi marah-marah gitu ya Saking paniknya mungkin gitu Jadi memang untuk pembicaraan ini juga perlu diperhatikan oleh orang tua Baik, saya ke Pak Kawian Pak Kawian, kami tahu bahwa konten ini tidak tayang di TV publik begitu ya di kanal Youtube Dan mungkin bukan ranahnya KPI sebetulnya Tapi apakah Anda punya rekomendasi bagaimana seharusnya pemerintah memiliki regulasi untuk OTT Dan juga video-video yang tayang bukan di TV publik seperti ini Baik, terima kasih Kalau KPI berbicara tentang anak tentu saja perspektifnya adalah perlindungan untuk kepentingan terbaik anak ya Terkait dengan tayangan tersebut Kalau itu tayang di kanal Youtube Maka menurut saya Kementerian Kominfo itu segera melakukan tindakan ya Tindakan memanggil pengelola platform tersebut ya Karena seperti tadi disampaikan juga oleh presenter bahwa Tindakan itu kan berlaku LGBT ini kan berlaku menyimpang ya Yang tidak sesuai dengan budaya kita sebagai bangsa Indonesia Tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mbak BK bahwa dalam hal ini keluarga sebagai orang tua tidak boleh reaktif Tetapi harus melakukan pendekatan terhadap anak-anak tersebut Melakukan edukasi bagaimana sebaiknya Karena kalau ada anak terpapar terhadap perilaku LGBT itu adalah Mereka adalah korban yang harus diselamatkan Korban penyimpangan perilaku harus diselamatkan Anak-anak harus diselamatkan Dibimbing supaya tidak melakukan perilaku yang nyimpang Ini menyambung tadi dari Mbak BK mohon maaf ya Bahwa responnya tidak jangan reaktif sebagai orang tua Kalau anaknya sudah terlanjur menonton Kartun atau konten-konten yang mengandung LGBT seperti itu Contohnya bisa dikasih tahu enggak Mbak BK seperti apa kira-kira Misalnya ada pertanyaan nih dari anak-anak yang sudah terlanjur nonton Bagaimana cara meresponnya? Perlu diperhatikan usianya si anak ya Mbak Jadi kalau misalkan anaknya masih kecil Maka ya dijelaskan bahwa oh iya ini papahnya ada dua ya gitu Tapi biasanya dalam keluarga itu ada siapa saja gitu Di keluarga kamu doang Nah itu jangan sih Mbak Karena mereka akan tetap mencari jadinya Media sosial itu sekarang tidak bisa dibendung ya Dengan kata kunci yang berbeda aja Tampilannya atau telusurannya bisa berbeda nih gitu Jadi yang penting kita reaktif, diulang, didampingi Itu memang jadi tanggung jawab orang tua nantinya Baik Mbak Fika memang tidak mudah juga begitu ya Untuk para orang tua ini mengontrol anak-anak atau memberikan edukasi tersebut Kalau Pak Kawian dari KPAI sendiri Data-data apakah ada pengaduan seperti itu Terhadap anak-anak yang mungkin sudah ada kecenderungan untuk Seperti LGBT atau dan lainnya Itu seperti apa datanya dari KPAI Pak? Jumlah pengaduan yang terkait dengan LGBT ya Dan itu masuk dalam kategori cybercrime, pornografi dan sebagainya itu Masuk dalam lima besar kasus anak ya Kasus yang terbesar yang nomor satu adalah kekerasan seksual Nah, jadi bagaimana penanganannya Tadi saya sependapat dengan Mbak PK itu Jadi kita bisa misalnya kalau anak-anak masih kecil ya Kita ajak mereka untuk nonton film serupa Tapi misalnya sebuah film tentang keluarga Tentang keluarga yang normal Ada ayah, ada ibu Masukkan dengan gagasan-gagasan Argumentasi atau dogmatis ya Tentang agama, tentang etika, tentang moral gitu Mbak Fika, kalau dalam dunia psikologi kan kita tahu ya Bahwa LGBT ini sebetulnya bukan perilaku menyimpang Tapi hanya preferensi seperti itu Cuma memang menyimpang di Indonesia dengan budaya dan moralnya Nah, kira-kira ini bagaimana Karena ini agak sedikit keluar konteks dari konten tersebut ya Tapi ini sudah mengarah juga di beberapa sekolah internasional Yang sepertinya mendukung hal tersebut gitu Nah, ini bagaimana kira-kira ya Dari kacamata psikolog Bagaimana merangkul masyarakat, para orang tua ini Untuk mengedukasi anak-anaknya Dan juga merangkul akademisi soal ini Betul sekali Mbak Memang kalau di Indonesia karena terkait dengan budaya Dan normal itu menjadi sebuah penyimpangan Kalau di luar negeri dan di DSM 5 itu sudah tidak ada lagi ya Di panduan kami untuk menentukan apakah itu sesuatu yang abnormal Kita tidak reaktif, maka kita membuka komunikasi Dan pengen tahu aja apa sih idenya si anak Sehingga tercetus hal itu gitu ya Oh ternyata ini dia dari tontonan seperti ini nih gitu ya Tadi disampaikan juga oleh Pak Kawian Oh berarti ini kita harus Tadi ada diskusi gitu ya Ada komunikasi gitu ya Ada mungkin perdebatan gitu ya Nah itu dinamika-dinamika yang biasanya muncul pada anak Di usia pra-remaja, remaja sampai SMA tuh Mbak gitu ya Feeling connected harus Ini antara orang tua dan anak harus lebih kenceng ya Baik, terakhir Pak Kawian Pak bagaimana kemudian langkah dari KPI sendiri Terkait dengan video-video yang beredar seperti ini Ya video-video seperti ini ya Kita usahakan jangan sampai masuk ke lembaga penyiaran Tayang di lembaga penyiaran ya Baik yang secara vulgar mempromosikan LGBT Maupun yang samar-samar Oleh karena itu saya berharap komis Baik, jadi edukasi sebagai orang tua ini harus sangat penting sekali Terima kasih Pak Kawian atas waktunya Dan Mbak Veka, terima kasih Salam sehat selalu